Jumlah kapal tutbot dan juga kapal klotok pengangkut batu bara sisa tak luput dari pemeriksaan para petugas Pol Air Polres Kebupaten Kutai Kartanegara dengan dibantu TMI Angkatan Laut Pos Kecamatan Angkatan Bahkan salah satu kapal klotok yang mengaku batu bara tersebut diperiksa dan didata lantaran dicurigai melakukan pencurian batu bara di setiap kapal tongkang yang melintas di sepanjang sungai Mahakam Namun tidak dapat diproses lebih lanjut lantaran tidak ada laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan Selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden dan ibu kota negara Di mana Kutai Kartanegara dipilih presiden menjadi lokasi ibu kota negara Terlebih kasus isu SARA yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan berita waks yang saat ini mudah tersebar di media sosial diharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi Malam ini kita khususnya TNI dan BORI bersinergitas melakukan patroli Kita rute malam hari ini dari Anggana sampai Samboja Di mana khususnya bukan sendiri akan menjadi kota negara Jadi dari TNI BORI saling bersinergitas Untuk menunjukkan keamanan dan ketentiban khususnya kekuatan nanti negara kita Peringatan Hari Santri Nasional yang dirayakan di kota Balikpapan sekaligus memeriahkan pelantikan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019 dimeriahkan dengan kitab kebangsaan yang diikuti secumlah santri dari pondok pesantren yang ada di kota Balikpapan di Kalimantan Timur pada Minggu siang Ada yang berbeda dengan peringatan Hari Santri Nasional tahun ini Menurut wali kota Balikpapan, Rizal Effendi Peringatan Hari Santri tahun ini sekaligus merayakan perayaan atas pelantikan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Bahkan ada peserta kirap yang membawa foto Jokowi Ma'ruf Amin Hal sendiri juga disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Santri Masuknya Kiyai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dan juga sebagai golokan santri Menunjukkan santri secara nasional harus lebih berkontribusi dalam pembangunan maupun menjaga persatuan NKR Kami sebagai santri apalagi di tahun ini Kiyai kita jadi wakil amin sebagai wakil presiden harapan kita peran santri di bangsa atau negara kita ini lebih besar Kirap kebangsaan dikuti kurang lebih 82 kelompok santri maupun baju listan Iskander Amir Dahlan Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Balikpapan, Kalimantan, 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 Kal